Intro Gabungan dua sekolah yaitu sekolah menengah pertama PGRI Ngam Prah dan SMP SMA BPI Ngam Prah hari ini telah menggelar kegiatan vaksinasi. Adakan vaksinasi masal yang kedua. Pelaksanaan vaksinasi yang kedua dipusatkan langsung di SMP PGRI Ngam Prah pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Adapun vaksinasi yang kedua tersebut dilaksanakan bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai corona juga untuk memberikan kekebalan bagi para pelajar serta para guru hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP PGRI Ngam Prah. Teddi Cahyadiana SE Kepada berita tujuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddi Cahyadiana SE Kepala Sekolah BPI Ngam Prah Alhamdulillah pada hari ini telah dilaksanakan vaksin kedua untuk siswa siswi SMP PGRI Ngam Prah. Vaksin kedua ini dilaksanakan pada hari ini karena kan vaksin pertama Alhamdulillah hampir 98 persennya siswa itu sudah mengikuti vaksin. Dan sekarang memang ada kendala dari siswa yaitu yang tidak bisa dipaksin dikarenakan ada yang mereka itu tidak hadir. Kemudian beliau akan menyusul nantinya di puskesmas kecamatan Ngam Prah. Harapan kami setelah dipaksin ini anak-anak bisa berjalan dengan normal kemudian belajar PTN berjalan lancar tetapi masih tetap untuk menjaga protokol kesehatan dengan darah mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian dan yang lain. Demikian harapan-harapan kami mudah-mudahan dengan vaksin kedua ini di SMP PGRI Ngam Prah ini kita bisa berjalan dengan lancar, sehat selalu untuk bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nita. Di sini saya perwakilan guru dari SMP PPI. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada SMP PGRI Ngam Prah yang telah memfasilitasi SMP PPI sama SMA BPI untuk melakukan vaksin pertama dan vaksin kedua. Setelah dipaksinasi, agar siswa dapat meningkatkan imun tubuh, dapat meningkatkan imun tubuh, dapat meningkatkan imun tubuh, cepat berlatak muka ketika proses belajar mengajar. Ya, kita jumpa. Berhubungan dari kami kepada siswa agar tetap menjalankan protokol kesehatan supaya COVID-19 ini cepat memusnah. Nita, perwakilan guru SMP SMA BPI mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP PGRI yang telah memfasilitasi keikut sertaan program vaksinasi yang diselenggaran oleh SMP PGRI. Ada pun para siswa yang dikuatkan program vaksinasi kurang lebih sekitar 200 orang siswa SMP dan SMP BPI Ngam Prah. Acara vaksinasi ini adalah bertujuan untuk menjaga kekebalan tubuh atau imun para murid yang ada di Sekolah SMP PGRI Ngam Prah. Pelaksanaan untuk vaksinasi pihak sekolah bagi murid yang divaksin terlebih dahulu melihat kondisi kesehatan bagi orang yang divaksin, mulai dari tensi darah dan penyakit lainnya. Apabila ada gejala misalnya tensi darah rendah maka untuk sementara ditunda dilaksanakan untuk divaksin. Menurut Kepala Sekolah Teddy Cahyadiana sedangkan adanya kegiatan pelaksanaan vaksinasi yang kedua ini adalah program dari pemerintah. Dari Dinas Kesehatan untuk Syarat dapat belajar tatap muka, antara murid dan para guru pengajar yang ada di Sekolah SMP PGRI ini. Pelaksanaan vaksinasi yang kedua terhadap murid di SMP PGRI mulai dari kelas 7,8 dan 9. Ada pun dalam pelaksanaan vaksin sebelumnya terlebih dahulu para murid dilaksanakan dulu pemeriksaan bisa dan tidaknya. Divaksin dengan alasan keadaan sakit DOT dan pihak sekolah pun tidak memaksakan untuk divaksin apabila ada kendala seperti sakit yang dinyatakan oleh pihak Dinas Kesehatan. Dari Kabupaten Bandung Barat Berita 7 Barmen Dari Kabupaten Bandung Barat Berita 7 Barmen Dari Kabupaten Bandung Barat Berita 7 Barmen Barat Berita 7 Barmen Barat Berita 8 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 Barmen Barat Berita Terima kasih.